Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Jemaat GSKI Betani, dimanapun Bapak Ibu mengikuti program Gereja Masih Ada Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu dan saya percaya Bapak Ibu, semuanya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sampai hari ini tetap dalam penyertaan, dalam perlindungan, bahkan di dalam berkat-berkat Tuhan. Tanpa kita sadari, kita sudah ada di penghujung tahun 2021, menjadi bulan bahkan minggu yang terakhir. Oleh karena itu, belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dan juga selamat menyongsong tahun baru, tahun 2022. Di dalam banyak hal, kita mulai merevisi pencapaian-pencapaian apa yang sudah kita peroleh, sudah kita lakukan, bahkan mungkin ada pencapaian-pencapaian dalam rencana-rencana kita, belum berhasil kita dapatkan, belum berhasil kita capai. Oleh karena itu, biarlah melalui program acara Masih Ada Tuhan Malam Hari Ini, mari, saya ingin memberi tema bagi Bapak Ibu, bahwa dalam kehidupan kita, mari, tema firman Tuhan, yaitu prinsip yang benar dalam merencanakan masa depan. Firman Tuhan terambil melalui Yaakobus pasal 4 ayat 13-17. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi, sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dalam menjalani kehidupan, kita sering dan pasti membuat perencanaan mengenai hal-hal yang akan kita lakukan ke depan. Apakah semua perencanaan yang akan kita lakukan di tahun yang baru adalah sesuai dengan keinginan kehendak Tuhan? Atau, apakah itu memuliakan nama Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perikob firman Tuhan ini di dalam kitab Yakobus. Yakobus sendiri adalah surat yang dikirim kepada orang percaya dan berisikan prinsip-prinsip dasar, cara hidup, prinsip praktis bagaimana orang percaya yang beriman kepada Kristus menghidupi kehidupan mereka. Oleh karena itu, perikob yang kita baca ini ingin mengajarkan kita bagaimana pada akhirnya kita mempunyai prinsip yang benar di dalam merencanakan masa depan. Karena manusia pasti merencanakan apa yang akan dikerjakannya, karena manusia dengan merencanakan segala sesuatu, mereka ingin berhasil, sukses, dan tidak ada seorang manusia pun yang ingin gagal. Tetapi melalui perikob ini mari kita mau belajar. Sehingga kita mempunyai prinsip yang benar dalam merencanakan segala sesuatu. Sehingga ke depan, seperti yang kita ketahui, sepanjang tahun 2021 yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Ada begitu banyak, mungkin di awal tahun kita merencanakan banyak hal, tetapi di penghujung tahun setelah kita mengevaluasi banyak hal, bahkan banyak rencana itu yang pada akhirnya gagal, tidak bisa kita capek oleh karena apa? Oleh karenanya adanya wabah pandemi ini. Mari kita belajar dari perikob ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana pada akhirnya kita merencanakan sebuah masa depan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Manusia bergerak dengan akal budi dan pikiran, bukan bergerak dengan istin. Oleh karena itu dengan akal pikiran kita, mari kita mau merencanakan segala sesuatu, masa depan, hari esok, yang sebagai manusia kita sendiri tidak tahu. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun berdagang serta mendapat untung. Tetapi firman Tuhan berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Dikatakan hidup seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita tidak tahu masa depan, tetapi kita merancangkan sesuatu. Itu baik, Tuhan tidak melarang kita. Merancangkan sesuatu, tetapi ingat seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi tetap keputusan Tuhan juga yang terlaksana. Oleh karena itu, mari kita mau. Karena firman Tuhan berkata, ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Simple firman Tuhan. Dalam setiap perancanaan yang kita buat, mari kita mau mengikut sertakan, melibatkan bahkan semua rencana-rencana yang akan kita buat ke depan. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Karena seringkali apa yang kita rancangkan bisa saja hanya untuk memuaskan hawa nafsu keinginan kita. Dan kita melibatkan Tuhan, supaya Tuhan mendukung apa yang kita ingin perbuat, apa yang kita kehendaki. Tetapi firman Tuhan ingin berkata, mari kita mau melibatkan Tuhan. Supaya apa? Bukan keinginan kita, tetapi kehendak dan keinginan Tuhan lah yang jadi. Dalam Yakobus pasal 4, kalau kita baca di ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa sebab yang kamu minta, itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsmu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari dalam setiap perencanaan, kita rindu semua itu yang akan kita lakukan ke depan, itu adalah keinginan, kehendak, bahkan rencana Tuhan. Sehingga biarlah rencana, keinginan, kehendak Tuhan yang terjadi, dan itu yang kita lakukan di depan. Oleh karena itu mari kita mau libatkan Tuhan. Dengan melibatkan Tuhan, berarti kita siap melakukan apa saja bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita merencanakan sesuai dengan firman Tuhan. Dengan kita merencanakan segala sesuatu ke depan, sehingga ketika kita memasuki tahun 2022, tahun yang baru, semua rencana yang akan kita kerjakan bersama dengan Tuhan, kita pasti dibuat berhasil. Bahkan ketika kita hidup di dalam rencana dan rancangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka percayalah, kita akan dibuat berhasil. Bahkan ketika halangan, rintangan, mencoba menghalang setiap rencana dan rancangan itu, karena bersama dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan mengatasi setiap masalah dan rintangan itu. Karena orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun dia tidak mengetahui hari esok, dia akan tetap berjalan. Bahkan ketika hari esok tidak seperti harapannya, tetapi seperti harapan Tuhan, maka percayalah, itu pun akan menyukakan, menyenangkan, dan memenuhi kehidupan orang percaya dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhan. Banyak, kalau kita mau belajar, selama tahun 2021, banyak anak Tuhan yang menjadi kecewa, banyak anak Tuhan yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, sebenarnya semua yang saya rencanakan ini adalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi oleh karena pandemi ini, sehingga semua tidak terlaksana. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mau mengubah cara kita merencanakan apa yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan apa? Dengan senantiasa melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan pasti seturut dengan kehendak firman Tuhan. Jadi ketika kita merencanakan segala sesuatu, dan kita hidup di dalam kebenaran, maka percayalah di situ kuasa Tuhan akan menjadi nyata. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan yang akan kita buat untuk memasuki tahun yang baru. Bapak Ibu, memang dalam setiap kehidupan kita, ketika kita hidup di dalam kebenaran, akan banyak rintangan dan halangan. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, rintangan dan halangan itu akan dipakai Tuhan untuk membawa dia kepada hari depan yang penuh harapan, kebahagiaan, sukacita, bahkan hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada satu pujian yang menginspirasi, bahkan menguatkan iman kita. Jika engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkaku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkaku setiap hari, berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaanmu, dan berjalanlah denganku. Prinsip di dalam merencanakan masa depan yang benar adalah bahwa dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap rencana dan rancangan kita, di situ pribadi Tuhan pasti turut bekerja, karena kita senantiasa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Paulus berkata, adapun hidupku ini, bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mari, Yesus berkata, Yohannes 15 ayat 5, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak tahu tantangan apa yang terjadi hari esok, tetapi dengan berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan berkata, aku akan memberi engkau damai sejahtera bahkan hari depan yang penuh harapan. Mari Bapak Ibu, seluruh Jumat GESKI, yang dikasihi, yang diberkati Tuhan. Memasuki tahun 2022, mari kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita mau berkata seperti pujian tadi, jika Tuhan tidak bersama dengan kami, kami tidak mau melangkah. Biarlah Tuhan menyertai, menjaga, melindungi, dan memberkati Bapak Ibu. Doa saya selalu bersama dengan Bapak Ibu. Dan saya percaya, Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat Penebus dosa kita, yang kita peringati kelahirannya di Natal tahun ini. Dia lahir, dia hidup, dia berkarya, dan dia melakukan segala hal di dalam kehidupan kita. Sertakan Tuhan dalam hidupmu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu lagi, Selamat Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat Tahun Baru,